Gabungan kelompok tani Gapoktan Timur Makmur Desa Hermesu Bangkat Tengah memanen 2 ton bawang merah. 2 ton bawang merah tersebut dihasilkan dari 200 kilo bibit bawang merah yang ditanam di atas lahan seluas 0,3 hektare di Desa Hermesu, Kecamatan Pangkalan Baru. Panen bawang merah akan dilakukan secara bertahap mengingat masih ada beberapa lahan yang dalam waktu dekat akan memasuki masa panen. Gapoktan Timur Makmur Desa Hermesu merupakan salah satu poktan yang menjadi mitra Bank Indonesia di Bangka Belitung khusus untuk klaster bawang merah, dengan produktivitas 12 ton per hektare, dengan kualitas tak kalah saing dengan bawang merah dari luar daerah. Kita proses penyemuran secara manual itu prosesnya 2 minggu atau 3 minggu kan, tapi kalau kita punya istradayar itu lebih cepat ya, proses pengeringannya. Kualitasnya lebih bagus lah hasilnya. Kalau manual kita pembusukan bumbi kan, nggak maksimal airnya, keringnya. Bank Indonesia telah menyeput petani seluruh bangka ini, Bangka Belitung, dan untuk saya pribadi saya terima kasih sudah dibangun istradayar untuk memenuhi fasilitas sebagai petani untuk pengering bawang, jadi kualitas bawang disupport oleh Bank Indonesia, kita sukses lebih maju untuk persisitas lainnya, Alhamdulillah. Disupport terus setiap bulan atau setiap tahun lah kita dibantu oleh Bank Indonesia, selalu hadir untuk petani Bangka Tengah. Deputi Kepala Perwakilan BI Bubble, Agus Taufik, menuturkan, panen bawang merah ini masih dalam rangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP Bangka Belitung. Jadi hari ini panen di atas lahan 0,3 hektare dengan produktivitas 12 ton per hektare, jadi cukup baik ya. Setelah kemarin kita melewati periode El Nino, kemudian udah berangsur poli, dan Alhamdulillah hari ini, apa namanya, poktan ini bisa panen dengan produktivitas yang cukup baik. Dan ini akan continue, karena ini ada beberapa petak ya, selain di sini juga di beberapa lahan yang lain, harapannya itu ada periode tanam dan periode panen yang berangsur gitu ya, sehingga nanti ke depan diperiakan pasokan bawang merah akan tetap baik, mencukupi gitu ya. Panen bawang merah di Bangka Tengah diharapkan bisa menambah pasokan lokal, sehingga kebutuhan masyarakat di Bangka Belitung, khususnya di Bangka Tengah, akan tercukupi. Merianti melaporkan dari Bangka Tengah.